ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to jtb channel ya teman-teman channel yang membahas seputar pertanian perkebunan dan lain-lain teman-teman Oke semoga teman-teman yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancarkan Amin Amin Oke pada kesempatan vlog video kali ini eh saya akan memperlihatkan salah satu tanaman yang saya tanam di pinggiran ataupun di belakang rumah saya teman-teman Nah apa tanaman yang saya tanam itu eh segelas itu namanya agak aneh ya teman-teman tapi eh buahnya itu sangat enak sekali ya teman-teman nah nama tanamannya itu apel pusta ya teman-teman atau apel India ya Nah di depan saya ini sudah ada tiga-tiga tanaman apel pusta ataupun apel India ya teman-teman ini untuk umurnya itu tidak terlalu eh tua ya teman-teman jadi baru beberapa bulan pengingat pertempuhannya eh sangat cepatnya teman-teman yang penting perawatannya juga harus diperhatikan baik itu pemupukan penyemprotan dan pemberian pupuk eh non-organik ya teman-teman nah pada hari ini Alhamdulillah tanaman saya ini sudah mulai berbakti ya teman-teman sudah mulai terlihat ciri-ciri eh bakal calon apel India ini ada beberapa di sini nah nanti saya fokuskan ya ini kameranya agak ngeblur ternyata guys ya Nah mungkin teman-teman juga eh usunya bagi penggemar tanaman buah-buahan eh sudah tidak asing yang teman-teman mengingat apel pusta ini salah satu tumbuhan yang sangat eh gampang sekali untuk dirawatnya teman-teman bisa ditanam di daerah dataran tinggi dan bisa juga di dataran rendah ya teman-teman dan sangat apa ya sangat gampang untuk berbuah ya teman-teman contohnya ini baru beberapa bulan sudah langsung berbunga ya teman-teman di sana juga ada yang sudah agak besar Oh salah ini salah ini cabe nah ini ya teman-teman yang sudah agak besar nih ya teman-teman untuk ukuran apel pusta itu senderung bervariasi ya teman-teman jika kita merawatnya dengan baik apel pusta ini bisa sebesar apel hijau ya teman-teman nah tapi jika kita merawatnya asal-asalan pokoknya ya paling segini besar sedikit sudah tua ya teman-teman kalau ini kehijauannya masih pekat jadi belum tua biasanya itu kalau yang sudah tua itu seumurnya sedikit agak kekuning-kuningannya teman-teman mantap sekali di sana juga banyak ya bunganya ya teman-teman biasanya untuk pohon ini cara memperbanyaknya dengan menggunakan setek ya teman-teman jadi batang bawah ini menggunakan bibit bidara seperti ini ini batang bawahnya itu menggunakan bibit bidara nanti di sampung sisip dengan menggunakan entres apel India seperti ini jadinya ini bekas sampung sisipnya ini bekas dunas apa-apa itu bidaranya ya teman-teman bidara ini hasil sampung sisipnya ya harusnya ini itu juga ada masih kecil itu untuk segi rasa kalau yang pernah saya rasakan ya teman-teman pada waktu itu ketika apel pusta ini berbuah di musim kemarau itu cenderung lebih manis dibandingkan apel yang biasa ya teman-teman apel pusta atau apel India ini lebih manis menurut saya jika posisi berbuahnya buahnya ataupun tuanya itu sudah memasuki musim kemarau ya teman-teman dan bagi teman-teman yang ingin mencoba membesarkan buah apel India ini ada tipsnya ya teman-teman nah apa itu tipsnya langsung saya berikan untuk apel pusta ini biasanya itu posisi buahnya itu bergerombol ya teman-teman jadi satu batang kecil itu bisa mencapai 4-5 butir apel pusta nah teknik untuk membesarkannya ketika masih kecil seperti yang tadi saya perlihatkan ketika berbuahnya itu sangat banyak teman-teman bisa mengurangi jumlah buahnya misal dalam satu gerombol ini ini kan ada beberapa ini satu dua tiga empat empat calon buah sisakan satu saja satu atau dua otomatis ke kandungan nutrisi yang diserap dari akar akan masuk ke satu buah itu dan bisa membesar tidak kalau tidak eh membuangnya itu akan terpecah menjadi beberapa eh serapannya teman-teman Nah itu akan menimbulkan eh buah apel India ini agak kecil jika tidak di eh dibuang dan disisakan beberapa saja oke sekian dulu vlog video pada akhir ini ya teman-teman semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan antar sesama pecinta tanamannya teman-teman nah oke sekian dulu video pada hari ini biar ada salah kata dari awal sampai akhir saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh